Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pendidikan agama Islam dan ini dibekerti kelas 1 Pelajaran ke 10 tentang ahlak terpuji Ahlak terpuji artinya sikap atau perilaku yang baik Dan hari ini kita akan belajar ahlak terpuji Yaitu tentang hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan juga guru Setelah belajar bersama materi ini Soli-soliha semua diharapkan bisa menyebutkan dan juga mencontohkan Seperti apa sikap hormat dan juga patuh kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari Simak ya materinya sampai selesai Coba kalian sekarang semua perhatikan gambar berikut ini Ada gambar apa? Ya gambar anak yang lagi berpangitan, lagi salaman, mau berangkat ke sekolah, udah pake seragam tuh Gambar kedua Ada anak-anak yang lagi mendengarkan nasihat orang tuanya Ayahnya lagi memberi nasihat dan lihat mereka mendengarkan sampai selesai Tidak ada yang membantah ataupun menyelak Semuanya diam tapi memperhatikan Lalu nomor 3 gambar apa ini? Ya gambar percakapan antara bunda dengan anaknya Kita baca ya percakapannya Dik tolong bawakan teh ini buat ayah Anaknya menjawab Baik bun Dan ibunya pun membalas Terima kasih ya dik Itu percakapannya Ya dari ketiga gambar ini Coba kalian ingat-ingat Pernah gak melakukannya? Nomor 1, nomor 2, nomor 3? Pasti pernah ya Terutama nih nomor 1 Gambar nomor 1 adalah gambar anak yang lagi berpangitan Setiap pagi sebelum kalian berangkat ke sekolah Pasti kalian berpangitan Malah ada ya yang bersalaman pangitan sama orang tuanya di depan gerbang sekolah Lalu nomor 2 Gambar kedua juga kalian harus bisa mengaplikasikan atau melakukan di rumah Kalau lagi diberi nasihat Kalian harus mendengarkan sampai selesai Tidak boleh ikut berbicara Apalagi menyelah Kecuali sedang ditanya Gambar ketiga Pernah gak kalian diminta tolong oleh orang tua? Terus Kalau pernah Kalian mengiakan atau membantah? Ya kalian harus mengiakan ya Selama Apa yang diperintahkan orang tua itu Baik Kan gak mungkin orang tua meminta kalian Adek tolong Ambilkan mangga punya pak usep Padahal Itu mangga tetangga Atau kalian disuruh mencuri Kan tidak mungkin Jadi selama untuk kebaikan Kalian silahkan lakukan Ya dari ketiga gambar ini Merupakan contoh Sikap anak yang hormat dan patuh kepada kedua orang tua Kalian tuh harus menghormati dengan cara Menyayangi Mendengarkan Mendengarkan Terus juga melaksanakan nasehatnya Kalau ngomong sama orang tua juga harus sopan Lemah lembut Dan harus bersikap yang santun Lalu Kenapa kita harus hormat dan patuh sama orang tua? Jelas Jelas Karena orang tua itu sudah melahirkan Merawat Dan membimbing kita Menusah kasih sayang Mereka pasti sayang sama kalian Makanya kalian harus hormat dan patuh Bahkan Nabi Muhammad pun pernah bersabda bahwa Surga berada di bawah telapak kaki ibu Coba kalian baca bersama Ya Maksudnya apa? Apakah di bawah kaki ibu ada surga? Maksud sabda nabi itu adalah Jika kalian ingin bahagia Maka Buatlah Ibu kalian bahagia dulu Atau muliakan orang tua Biar kalian juga ikut bahagia Dengan cara apa? Ya dengan cara tadi Hormat dan patuh kepada mereka Sama orang tua itu harus patuh sama perintahnya Terus juga Kalau dilarang Ya Kalian tidak melakukan Jadi harus dengerin apa yang orang tua bilang ya Jangan pernah membantah Karena kalau kalian membantah Nanti sama saja Kalian durhaka sama orang tua Tulis Membantah sama dengan durhaka Karena anak yang durhaka itu nanti akan dimasukkan ke dalam neraka sama Allah Bahkan tidak hanya membantah Tidak hanya membantah Anak yang berkata kasar Juga termasuk Anak yang durhaka Terus ngomongnya kenceng atau teriak-teriak sama orang tua Ayo yang sekarang masih ngomongnya teriak-teriak Pelanin lagi suaranya ya Kita lanjut Ini gambarnya Anak yang hormat sama orang tua Birul walidain Apa artinya? Birul walidain artinya adalah berbakti Tadi sudah dikatakan atau dijelaskan bahwa kalian diminta untuk hormat dan matu sama orang tua Atau disebut dengan birul walidain Artinya berbakti kepada kedua orang tua Caranya ya dengan berbuat baik kepada kedua orang tua Bisa dengan apa? Mendoakan kedua orang tua Lalu mendengarkan dan melaksanakan nasihatnya Dan juga tidak melakukan apa yang dilarang Dan mempatuh kepada perintah orang tua Ini disebut dengan birul walidain Ingat-ingat artinya berbakti Anak yang berbakti akan Allah masukkan ke dalam syurga Lalu gambar apakah ini? Lihat Gambar satu, gambar dua, gambar tiga Ada gambar apa? Ini adalah contoh Ketiga gambar ini merupakan contoh Anak yang hormat dan patuh kepada guru Kenapa? Kok harus hormat patuh sama guru? Karena guru itu orang tua kita di sekolah Kalau di rumah ada ayah ibu Kalau di sekolah ada pak guru dan ibu guru Mereka itu sudah mendidik Membimbing Sampai kalian bisa Nih Mendidik Lalu Membimbing Sampai Kalian bisa berhitung Membaca Guru adalah orang yang sangat berjasa untuk Anak-anak semuanya Nah makanya kita harus menghormatinya Mematuhinya Dengan cara apa? Nih Nomor satu Dengan cara mendengarkan guru ketika Sedang dijelaskan Seperti sekarang Kalian sedang dijelaskan materi Kalian harus mendengarkan dengan sesama Tidak ada yang sambil main-main Nomor dua Ya ini adalah gambar Anak lagi salaman Sampai guru Kalau sekarang tidak boleh salaman Cukup dengan Senyum dan sapa Boleh jangan lupa ya Ketika bertemu dengan guru Kalian menyapa Ucapkan Assalamualaikum Atau Selamat pagi Selamat siang Gitu ya Jangan langsung lari Begitu saja Anak yang hormat dan patuh kepada guru juga Ketika diperintahkan oleh guru Mereka melaksanakan Di sini ada gambar nomor tiga Anak lagi diminta tolong sama gurunya Hapus ya papan tulis Kayak waktu itu Butif meminta tolong sama kalian Anak-anak tolong ya Ada yang mau hapus papan tulis Kalian langsung berebut ya Untuk menghapusnya Nah itu contoh dari anak yang patuh kepada guru Dan Satu lagi Anak yang patuh kepada guru Pasti Mengerjakan tugas yang Diperintahkan Atau tugas yang diberikan oleh guru Tidak ada yang bolong-bolong tugasnya Nyatu Mengerjakan tugas dari guru Anak yang hormat dan patuh sama guru Ketika berbicara juga suaranya pelan Maksudnya pelan bukan gak ada volumenya Tapi Dengan pelan tidak teriak-teriak Tapi jelas Ketemu guru ingat ya Menyapa Itu contoh dari Anak yang hormat dan patuh kepada guru Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Materinya sudah selesai Ya kalian Sekarang sudah tahu bagaimana Cara menghormati dan mematuhi Orang tua dan juga guru Mulai sekarang Lakukan itu ya Dalam kehidupan sehari-hari Mudah kok Kalian semua Pasti bisa Kalau begitu Kita tutup Materi hari ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Tuh Terima kasih